Kecelakaan KA Turangga versus Kaabaraya di Cicalengka, Bandung, sejumlah penumpang dievakuasi. Tabrakan antar kereta api, KA, terjadi pada perlintasan KA di petak stasiun Cicalengka-Horpugur, Bandung pada Jumat, 5 Januari 2024, pagi. Manager Humas Daob II Bandung, Ayep Hanapi menyebutkan bahwa kecelakaan itu terjadi sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Melibatkan antara KA Turangga dan KA Komuter Bandung Raya, terjadi tadi sekitar pukul 6.30 WIB, sekitar 400 meter dari stasiun Cicalengka, ucap Ayep saat dihubungi tribunjabar.id, Jumat, 5 Januari 2024. Ia mengatakan bahwa saat ini pihaknya tengah berupaya ke lokasi kejadian untuk melakukan evakuasi pengguna KA yang terdampak hingga pembersihan jalur. Masih berupaya ke lokasi kejadian, sementara kami akan segera melakukan pendataan hingga evakuasi pengguna KA yang terdampak, ucap Ayep. Ayep menyampaikan bahwa sejumlah jadwal tiba hingga keberatan KA di wilayah Daob II Bandung akan terganggu akibat dari kecelakaan tersebut. Sebelumnya diberitakan, sebuah video kecelakaan kereta api, tepatnya kereta versus kereta beredar di media sosial dan pesan WhatsApp. Kecelakaan kereta versus kereta itu terjadi di Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Jumat, 5 Januari 2024. Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kecelakaan tersebut tepatnya terjadi di babakan DKA Cicalengka, sekitar 400 meter dari stasiun Cicalengka. Dua kereta yang terlibat kecelakaan tersebut diduga adalah KA Turangga dan KA Baraya. Dalam video yang beredar, nampak kereta dalam posisi berhenti. Sebagian gerbong kereta dalam kondisi bergeser bahkan hingga terbalik. Sejumlah penumpang nampak berjalan menjauh kereta api yang sudah terbalik. Bahkan sejumlah gerbong nampak rusak berat. Para penumpang nampak berjalan menyusuri sawah yang berada di samping rel kereta. Tak sedikit yang berjalan sambil membawa koper dan sejumlah barang lainnya. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.